Bismillah, halo semuanya, jumpa lagi bersama saya di Sakarupa PowerPoint. Dalam video kali ini, saya kembali mengisi playlist template PowerPoint. Template ini simple ya, atau minimalis. Bagi kamu yang sedang mencari template PPT yang minimalis, semoga template ini bisa berguna. Saya akan jelaskan sedikit bagaimana mengubah template ini. Dan untuk cara download, seperti biasa ya, saya akan sebutin kode downloadnya dalam video ini. Jangan lupa kunjungi playlist kami yang bertema template PowerPoint. Di sana kamu akan menemukan banyak template PowerPoint yang bisa kamu dapatkan secara gratis. Insya Allah, saya akan terus mengisi playlist tersebut, sehingga kamu akan lebih banyak pilihan template yang bisa kamu gunakan. Oke guys, template ini berisi 12 slide, ditambah dengan beberapa kumpulan icon dalam 3 slide. Saya akan jelaskan cara mengelola gambar dalam slide ini. Gambar ini bukan placeholder ya, tetapi ini adalah background image. Untuk mengganti gambarnya, teman-teman masuk ke format background. Insert di sini. Lalu teman-teman pilih sumber gambarnya dari mana. Di sini saya akan memilih dari penyimpanan lokal. Seperti itu ya. Di slide ini berbeda ya. Ini adalah placeholder gambar. Untuk menggantinya, klik kanan pada gambarnya. Change picture. Seperti tadi, teman-teman bisa memilih from file, stock image, ataupun dari online source. Kemudian di slide ini terdapat shape pada bagian atas gambarnya. Sehingga teman-teman perlu memindahkan ke belakang terlebih dahulu jika ingin mengganti gambarnya. Klik kanan, lalu send to back. Dengan begitu, shape-nya akan berada di belakang gambar. Sekarang kita bisa ganti gambarnya, seperti tadi. Setelah selesai, kirim kembali gambarnya ke belakang. Send to back. Untuk layout, di sini terdapat 10 custom layout yang bisa teman-teman gunakan jika ingin menambahkan slide baru. Jika ingin mengubah layout-nya, teman-teman bisa masuk ke slide master di menu view, lalu slide master. Di sini teman-teman bisa mengubah layout-nya, termasuk posisi pagination-nya. Setelah selesai, kamu bisa close master view-nya dengan mengklik close master view. Untuk transisi, di sini saya memadukan antara transisi flat row dan juga transisi mold. Seperti di slide ini, saya menggunakan transisi mold. Teman-teman bisa lihat video-video saya sebelumnya tentang transisi mold. Linknya ada di deskripsi ya. Kemudian untuk mengganti warna, masuk di menu design. Klik tanda panah ini. Pilih colors. Teman-teman kemudian pilih varian warna yang ada di sini. Di sini tersedia begitu banyak varian warna ya. Klik aja untuk memilih. Dan sekarang, semua slide akan mengikuti varian warna yang tadinya kita pilih. Untuk kode download, silahkan dicatat. Kode downloadnya PPT093715. Untuk link download ada di deskripsi ya. Teman-teman tinggal klik link tersebut. Setelah masuk ke halaman download, masukkan kode download yang tadi. Baik, jangan lupa kunjungi playlist template PowerPoint ya. Dan jangan lupa like videonya. Nantikan template selanjutnya. Salamaki, tapada, salam. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.